Sempat viral di media sosial, aksi sekelompok pemuda yang berjoget di atas kursi Stadion Mandala ditanggapi oleh Ketua Harian PB PON Papua. Aksi sekelompok pemuda yang bergoyang di atas kursi Stadion Mandala mendapat sorotan dari banyak pihak, sebab perhelatan PON belum dimulai. Namun aksi tidak terpuji sudah ditunjukkan oleh segelintir orang dari tim Tuan Rumah sendiri. Melihat hal tersebut, Yunus Wonda selaku Ketua Harian PB PON Papua sangat menyayangkan adanya video tersebut. Sebab pagelaran PON belum dilaksanakan, namun sudah ada perilaku tidak terpuji dari atlet Papua. Ketua venue, kami harap untuk tetap menjaga seluruh fasilitas yang sudah dibangun karena PON ini belum dilaksanakan. Untuk itu, ada satu TikTok yang kelihatannya ada di Mandala. Kemarin waktu acara pengutusan atlet, itu ada TikTok, anak-anak main di atas kursi. Kami harap hal-hal itu jangan terjadi lagi. Karena seluruh fasilitas yang dibangun ini belum kita gunakan untuk pertandingan. Kami juga bukan, setelah pertandingan PON-PON selesai, pemerintah kita menjaga semua aset yang dibangun oleh pemerintah. Bagi pemerintah provinsi Papua, pemerintah pusat, ini asetnya harus dijaga. Karena ini bukan hanya untuk satu-dua ratanya untuk generasi anak-anak Papua generasi untuk masyarakat Papua ketika ada event-event besar yang harus dipertandingkan di Papua. Jadi kami harap ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Dan mari kita semua menjaga seluruh fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. Karena ini menjadi aset pemerintah, aset rakyat untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat untuk semua kita yang ada di Papua. Harus kita jaga bersama. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Itu saja sih. Semangat, terima kasih. Hormat, Bapak. Selamat, sorry. Yudhus Wanda juga mengatakan hal seperti ini tidak boleh terulang kembali sebab seluruh fasilitas PON yang ada harus dijaga dengan baik. Apalagi Papua sebagai tuan rumah. Sudah seharusnya memberikan contoh yang baik untuk para tamu yang datang untuk bertanding di tanah Papua. Roli Ainis Ciepura melaporkan.